Rayakan Lebaran 2023, Ayu Tingting Oga terima job sama sekali. Netizen, duitnya udah banyak. Lebaran 2023 disambut dengan gembira. Sejumlah selebritis dan toko publik menghabiskan waktunya dengan berkumpul dengan keluarga saat Lebaran 2023. Termasuk sosok biduan dangdut Ayu Tingting yang tidak ambil job saat Lebaran 2023. Dilansir grid, ide dari akun Instagram at nyinyir garis bawah update garis bawah ofisial pada minggu, tanggal 23 April tahun 2023. Ayu Tingting mengungkap bahwa dia tak ambil job saat Lebaran. Meski ditawari dengan honor besar, Ayu Tingting tetap akan menolak tawaran untuk bekerja saat Lebaran. Netizen pun memberikan beragam komentar atas unggahan ini. Wartawannya merasa tertampar. Tulis akun at Ayu Nurlina 91. Gue bukan orang kaya tapi kalau disuruh kerja pas Lebaran juga ogah. Tulis akun at Rianti Agustinayup. Cantik banget ya ATT. Tulis akun at Snapbeddy. Sekelas ATT duitnya udah banyak, gak ambil job pas Lebaran gak bakalan miskin. Tulis akun at Batgomat45. Melansir tribunjatim.com, Ayu Tingting pun disebut memiliki kekayaan mencapai 200 miliar rupiah. Kekayaan Ayu Tingting ini disebut mengalahkan Andika Pratama dan Andre Taulani. Liburan di sana ya? Liburan di sana ya. Liburan. Karena kita kan dapat jatah kalau gak Lebaran kapan lagi kita libur. Ya kan? Kerja susah. Berapa lama Bu? 10 harian. 12 harian. Senang banget dong ikis-sen suka Korea. Senang banget. Karena ini pertama kalinya. Pertama kalinya saya kesana, bilikis kesana. Pastort semuanya udah aman ya? Udah udah aman. Kalau dimana aja kalau di Korea, tempat-tempat, tempat-tempat? Kebusan. Paling kebusan doang. Terus udah ke... Kebusan ke Jepang ya? Kan lho. Ada juga ya tuh Jepang? Janjian sama aboy juga. Enggak. Enggak ada janji-janjian gak ada. Mau ada beli perintilan ke Koreaan atau... Oh kalau nih anak kecil sih pasti iya. Dia udah ngancam. Bunda kita mampir ke YG. Kita mampir ke Hype ya Bunda. Kita mampir ke... Oh iya udah. Kita ngikutin aja. Sari kata di Tito hugely. How many times, ruh-s